Oke, kita sekarang bertemu lagi berjumpa dan dalam satu video ulas-ulas sikit mengenai dengan isu politik di Malaya. Kita tidak akan bercerita tentang sahabat dulu tetapi kita melihat kepada tiga faktor utama pergeduhan di antara sesama mereka di dalam satu perjuangan, di dalam UMNO yaitu yang sekarang ini terang-terangan bahwa antam sana-sana sini bukan lagi secara semuanya tetapi dari media masa, Facebook, Youtube dan sebagainya secara terang-terangan berhantam. Gigi sudah kata kepada mereka yang asik meminta sepeda-peda ini seperti mempunyai satu pemikiran goreng pisang. Sementara Anwar Musa yang digugurkan atau dipecat daripada jawatan sebagai Presiden Agung Barisan Nasional sudah hari-hari hantam kasit, buka itu tai yang keluar yang sudah disimpan segala apa semua jaruk-jaruk itu dia kasih keluar secara umum. Dia mengadakan satu sidang abar, dia buat satu-satu. Ini bukan kita cakap tapi dia yang bercakap, Anwar Musa yang cakap melalui sidang-sidang media yang telah beliau adakan. Jadi dalam soal ini Ahmad Maslan dia tidak akan menggunakan bahasa yang kasar. Dia halus betul-betul digunakan. Dia bilang digugurkan, bukan dipecat. Dia bilang diganti saja. Padahal ini adalah satu sinopsi perjalanan politik yang sudah ketara di mana di antara mereka sudah saling tidak yakin, meyakini di kalangan mereka sendiri. So, UMNO dalam situasi sekarang adalah dalam slot perpecahan. Sementara yang terkesan pula adalah PN di bawah pimpinan Perdana Menteri, Datu Tan Sri Mahidani Asin yang gagap sekarang ini yang sudah tidak tentu. Sementara empat pemimpin daripada Sabah di bawah bayu sekarang ini pun di dalam keadaan ketakutan. Kecut. Dia bilang empat-empat ini sudah kecut di mana dia bilang sudah melihat bahwa di Kuala Lumpur, di Melayu itu sudah berpecah. Bila berpecah, saya yakin dan percaya. Bahwa kerajaan negeri juga akan terkesan daripada perabutan, pergaduhan, perkelahian dan tuduh-maduduh di antara satu dan yang lain. Saya sangat yakin, 100% saya yakin bahwa kerajaan negeri Sabah tetap terkesan. Pendangan saya berdasarkan kepada apa sineriu yang ada di Kuala Lumpur, di Melayu itu. Saya yakin betul-betul tetap, memang betul-betul terkesan. Tunggu masa saja.